Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Saya tentu ini adalah menurut keyakinan jaksa adalah tepat kalau dijatuhkan putusan pidana mati. Tetapi setelah ini ada proses peledoi oleh Teddy sebagai terdakwa di satu sisi dan kuasa hukumnya untuk mengajukan pembelaan. Kira-kira dari proses pemeriksaan persidangan adakah titik-titik lemah yang itu bisa dijadikan upaya untuk membela kepentingan kliennya yaitu Teddy Mensa. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kompas TV, independen, berpercaya.